Hai cofren, disini ada soal Seorang siswa melakukan titrasi asam basah menggunakan indikator phenolphtalin Kalau 100 ml, larutan HCl 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 2 molar Maka titik akhir titrasi akan tercapai pada saat volume pada burat menunjukkan berapa ml Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu ingat kembali mengenai konsep titrasi Titrasi itu kan metode yang biasanya kita gunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu larutan Dengan cara menambahkan sejumlah volume larutan standar yang sudah kita ketahui konsentrasinya Kedalam sejumlah larutan yang akan kita cari konsentrasinya Larutan standar kita tempatkan di buret Dan larutan yang akan kita cari konsentrasinya kita tempatkan di Erlenmeyer Dalam titrasi, kita gunakan indikator untuk mengetahui titik akhir titrasi Dimana indikator titrasi berubah warna Mol Hapler sudah sama dengan Mol Ohamin Sehingga penambahan satu tetesanjat titran dapat merubah suasana larutan menjadi asam atau basah Sehingga indikator titrasi menjadi perubah Kita coba lihat ilustrasinya Disini, yang kita titrasi HCl maka ini sebagai titrat tempatnya di Erlenmeyer dan NaOH sebagai titran tempatnya di buret Yang ditanya berarti disini volume NaOH Pada saat titik akhir titrasi yang kita pakai berarti konsep Mol Hapler sama dengan Mol Ohamin yaitu molaritas kali volume kali valensi H plus pada HCl sama dengan molaritas kali volume kali valensi Ohamin pada NaOH Keduanya ketika bereaksi terbentuk NaCl dan H2O NaOH itu basah kuat dan HCl asam kuat Kita masukkan ke dalam rumus Molaritas HCl 0,1 molar Volumenya 100 ml Valensi H plus pada HCl disini ada 1 Sama dengan molaritas NaOH adalah 2 molar dikali volumenya yang kita cari dikali valensi Ohamin pada NaOH ada 1 juga maka volume NaOH 10 ml per 2 molar yaitu 5 ml Ini kesimpulan jawabannya Maka jawaban yang tepat adalah yang A Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya